Kita sering menemukan keadaan saat kita mengajarkan writing, mengajarkan menulis, hal yang dilakukan oleh siswa adalah menulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian dia meminta Google diketik dalam Google Translate. Kemudian dalam waktu yang hanya hitungan detik, dia akan langsung mendapatkan teks bahasa Inggris yang lengkap. Ini tentu masalah. Artinya anak tidak akan mendapatkan hasil pekerjaan yang maksimal dalam mempelajari bahasa target, bahasa Inggris. Bayangkan misalnya ketika anak dapat tugas menulis descriptive text, anak menjelaskan tentang harimau. Kemudian anak atau murid kita menulis tentang harimau dalam bahasa Indonesia tentu sesuai dengan generic structure yang kita harapkan. Mendefinisikan dulu apa itu harimau, kemudian mendeskripsikan ciri-ciri karakter fisiknya, bentuknya, warnanya, ukurannya, kebiasaannya tentang harimau itu. Sederhana itu dalam bahasa Inggris. Setelah dapat sekitar 150 atau 200 kata, kata itu diketik, kalimatnya diketik, teksnya diketik dalam Google. Kemudian dalam hitungan detik dia menggunakan Google Translate, maka akan muncullah sebuah teks dalam bahasa Inggris. Ini masalah. Kenapa? Karena kita belajar bahasa Inggris, bukan belajar mengarang bahasa Indonesia dan menggunakan aplikasi. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan hal itu tanpa kita harus merasa dongkol, merasa dibohongi gitu dengan kebiasaan. Maka, kita harus membuat komitmen dengan siswa. Kita bukakan saja. Anak-anak, kalian boleh menggunakan Google Translate. Selanjutnya, mari kita bahas apa yang Google Translate berikan kepada kita. Apakah sesuai secara grammatical? Apakah sesuai dengan secara kalimat? Secara kata? Maka, itu akan kita pelajari lebih dalam. Solusinya, kita membuat satu naskah secara bersamaan. Kita translate bersama-sama lewat Google Translate. Dan kita bahas hasilnya secara bersamaan. Maka, pokebuleri yang didapatkan kalimat-kalimat.